Inilah rekaman CCTV pengeroyokan yang diduga dilakukan tiga pemuda di rumah Bilyar Adjuna di Banjarmas Tengah terhadap Muhammad Rijaya, 28 tahun belum lama tadi. Ketiganya yakni Hairul Muzakir, Sayalilah, serta F yang merupakan anak di bawah umur. Dari kamera perekam tersebut, ketiganya terduga melakukan pemukulan cara membabi buta kepada korban hingga melayangkan kursi di sekitar tempat kejadian kepada korban. Atas peristiwa tersebut, korban dilaporkan menderita luka robek di bagian bibir serta lebam di bagian mata. Dari keterangan polisi, kejadian tersebut dipicu lantaran pengaruh minuman beralkohol. Sesaat sebelum kejadian, korban dan terduga Hairul Muzakir disebutkan sempat cek cok. Terkait motif, kalau dari hasil pemeriksaan, mereka itu sebenarnya berteman. Salah satu dari pelaku itu berteman, menghubungi dari korban, ngajak main biliar. Pada waktu di TKP main biliar sambil minum, minum bir katanya. Nah, untuk pelaku berjumlah tiga orang. Semuanya berhasil kami amankan. Cuma dari korban dan pelaku itu cuma kenal salah satu. Jadi yang dihubungi tadi, salah satu dari pelaku sama korban itu kenal, yang berdua tidak kenal. Jadi pada waktu awal kami lakukan lidik segala macam, kami menemukan itu dua aja untuk pelaku. Tapi setelah kita dalami dari rekaman CCTV, ternyata disitu ditemukan tiga orang. Jadi kita amankan dan salah satunya ABH. Berhubung ABH pelakuannya khusus. Kini ketiganya telah diamankan di ruang tahanan Polsek Banjarmasi Tengah, mereka dijerat pasal 170 ayat 1 KHB dengan ancaman hukuman 5 tahun 7 bulan penjara. Nina Megasari, Duta TV Banjarmasin.